Hi, nama aku Zilla and welcome back to my channel Hari ini aku mau cobain dan first impression dari Mia Solid Watercolor Paint Set 18 warna Dan juga aku mau bagi reviewnya Jadi sekarang kita mulai unboxing dulu yuk Cat air dari Mia ini bentuknya itu adalah watercolor solid ya atau watercolor cake Dalam packaging boxnya ini kalian udah dapat watercolernya dan juga ada dapat waterbrush pen Dan nanti di dalamnya juga akan ada watercolor paper Waterbrush pen ini sangat praktis banget buat traveling Karena nanti kalian tinggal isi airnya di bagian badan dari waterbrushnya Dan kalian gak perlu lagi menyediakan jar terpisah untuk airnya Menurutku packaging dari watercolor solid ini sangat aman dan juga travel friendly banget ya Karena dia itu compact dan kayak ukurannya tuh pas banget untuk dibawa kemana-mana Warnanya juga lucu-lucu loh Tersedia 4 varian warna dan disini aku beli yang green Nah di dalam packagingnya ini barulah ada watercolor dan juga mendapatkan free watercolor paper Maaf banget aku gak bisa baca tulisannya Tapi disini aku pikir ini adalah kertas berukuran 300 GSM Dan tipenya cold press karena terdapat tekstur di permukaan kertasnya Oh iya untuk detail produk dan juga link pembeliannya nanti aku langsung tulis di description box di bawah Jangan lupa di cek ya Dan ini dia penampakan watercolernya Ukurannya segegaman tangan Dan material dari packagingnya ini dari logam ya seperti kaleng gitu Menurutku materialnya ini cukup bagus dan juga kokoh Disini kita udah langsung mendapatkan 2 palet dari penutupnya Jadi kita gak perlu bawa palet tambahan Dan saat-saat yang paling aku tunggu akhirnya tiba juga Yaitu cobain langsung dari watercolor ini Aku sama sekali belum pernah menyentuh watercolor ini Jadi aku mau cobain sekalian first impression langsung sama kalian semua Sekarang aku mau swatch ke 18 warnanya dulu Supaya aku tuh mau lihat gimana sih warnanya dan juga kualitasnya yang ada dalam pen ini Dan ternyata kalian bisa lihat disini warnanya tuh creamy banget Dan mudah banget untuk diaktifkan menggunakan air Kalian gak butuh banyak air atau gak perlu tenaga lebih untuk mengusap-ngusap dari cat airnya Karena ini tuh udah gampang banget teraktifasi dan warnanya tuh langsung keambil ke dalam brushnya Dan dari swatch pertama ini aku bisa bilang bahwa ini tuh warnanya pigmented banget Yaitu vibrant Tapi juga transparan di waktu yang sama Jadi karakteristik dari watercolor yaitu transparannya itu masih ada banget Walaupun warnanya juga vibrant Oh iya kembali mengingatkan ya pokoknya Semua detail produk dan juga link pembeliannya udah aku taruh di description box Jangan lupa di cek Dari swatch warna yang udah aku coba disini Menurutku kesimpulan yang aku dapat adalah pemilihan 18 warna ini bener-bener bagus banget Dan bener-bener warna yang kita butuhkan dalam watercolor Ada warna primer kemudian warna sekunder Kemudian dari variasinya juga ada warna-warna yang hangat atau warm Kemudian juga ada warna yang dingin atau cool Jadi ini tuh udah sesuai dan lengkap banget sih Dan yang seperti aku bilang tadi warnanya itu pigmented dan juga vibrant Dan ini tuh semuanya rata kualitasnya Nah udah lihat semua swatchnya Gak lengkap kalo kita gak langsung coba untuk melukis Jadi aku juga penasaran banget gimana performanya dari cat air ini Aku bakal melukis yang simpel aja Disini aku akan melukis gambar gadis kecil Jangan lupa untuk melukis gambar Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati satu hal yang aku rasain ya karena tekstur dari cat air ini creamy jadi tuh kayak mudah banget untuk diaktivasi dan diambil dalam brushnya jadi hal ini tuh bermanfaat banget loh yang pertama tentu akan menghemat dari penggunaan cat airnya dan yang kedua itu juga akan lebih membuat brush kamu itu tidak mudah rusak karena kita gak perlu mengusap-ngusap terlalu keras atau terlalu ramah pada cat airnya untuk mendapatkan warna yang kita mau selamat menikmati 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 selamat menikmati